Ya, pemirsa hari ini merupakan hari terakhir MK menggelar sidang sengketa pemilihan legislatif. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama reporter Nadia Huta Galung dan juru kamera muasin Jalal di gedung MK Jakarta. Ya, Nadia, hari ini adalah hari terakhir sidang pendahuluan sengketa Pilek. Nah, lalu ada berapa perkara yang disidangkan? Ya, Rolando, terdapat sebanyak 44 perkara yang disidangkan dalam sidang sengketa pemilihan legislatif pada hari ini. Dimana dari 44 perkara itu terdiri dari 42 gugatan yang berasal dari partai, kemudian satu gugatan berasal dari perorangan, serta satu gugatan berasal dari DPD. Kemudian dari 44 gugatan itu juga berasal dari 8 provinsi yang disidangkan hari ini, yaitu Jambi, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan juga Nusa Tenggara Barat. Sidang ini sudah dimulai sejak 15 sampai dengan hari ini, yaitu 18 Juli 2019, dengan agenda yaitu mendengarkan keterangan dari KPU selaku pihak termohon, dan juga mendengarkan keterangan dari pihak terkait, dari pihak bawah selu, dan juga pengesahan alat bukti. Setelah rapat pendahuluan ini nantinya selesai, akan dilanjutkan dengan rapat musyawarah hakim, yang akan dilangsungkan pada tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2019, dan nantinya keputusan dari Sidang Sengketa Pemilu Legislatif 2019 ini akan diumumkan pada tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus 2019. Rolando. Iya, Nadia, dari informasi yang Anda dapatkan sejauh ini, apakah ada pemohon yang menarik gugatannya? Iya Rolando, jadi selama Sidang Sengketa Pemilu Legislatif 2019 ini berlangsung, sudah ada sebanyak 39 gugatan yang dicabut oleh pihak pemohon, di mana dari awalnya itu terdapat 260 gugatan, namun saat ini tersisa 221 gugatan yang disidangkan. Memang dalam Sidang Sengketa ini awalnya itu Mahkamah Konstitusi menyidangkan 260 sengketa, itu dari 340 yang sudah diajukan sebelumnya, dan jumlah dari 260 itu sendiri terdiri dari 260 sengketa DPD dan DPR, kemudian 10 sisanya adalah sengketa dari DPD, Rolando. Iya, baik Nadia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.